nah mari kita hitung lele nya nih mari kita hitung jembal lele nya nih saya hitung perubahan dari saya melirai mas liya oke simak lanjut nah mari kita hitung ini mas roh jembal lele nya jelas kelihatan oke ini kita hitung jembal lele nya ada berapa 100 coba saya hitung mas roh ya oke lanjut mas bro yang besar mas bro perbedaannya bimbang nih mas bro tempat tempat empat tempat 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 hai 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 tempat puluh 8030 masro-mastro 1 1 2 4 5 3 4 5 5 5 5 5 5 46 46 47 47 48 49 50 50 100 pas masro ya berarti ini lebih 1 1 2 3 4 56 kemarin mati satu masro jadi 107 ini masro ya nah ini masro ya totalnya jadi semuanya ini ternyata sudah saya hitung satu persatu tadi 22 masro ya totalnya 52 kali berarti kan 100 tambah 7 ekor 107 masro ya oke masro dilanjut saya kasih air ini masro sudah lama ini oke jangan lupa subscribe like dan komentar ya masro ya ini ukuran ada yang yang gak rata masro jadi ada yang besar ada yang kecil tapi besar yang kecilnya imbang lah oke masro dilanjut nanti kalau sudah penuh baru saya kasih makan ya masro ya biar suatu wakunya gak terlalu panjang masro ya oke terima kasih oke dilanjut ya masro tadi sudah perhitungan kemudian pengisian nah sekarang kita beri makan masro jadi saya beri cedah sekitar 10 menit masro biar gak mabuk masro karena tadi kan habis diganti air total masro ya jadi harus setidaknya biar gak mabuk dulu dibiarkan sekitar 5 sampai 10 menit dulu masro baru kita kasih makan oke masro kita lihat release memberi makannya sudah ganti air jadi airnya jernih masro ya ini belum saya bagi dua karena saya lihat kayaknya masih cukup kalau dari ukuran masro jempol kaki dari lihat wadah baknya masro ya kita lihat makannya wah belum disambut masro masih mabuk mungkin saya ganti air tadi disambut masro disambut masro makannya loh karena ganti air total tadi wah 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 tuh mulai nyamber masro wah akhirnya juga nyamber ternyata ternyata tidak se agresif biasanya ya masro karena habis diganti air ini mungkin padahal sudah saya cedah waktu 10 menit ini supaya tidak mabuk tadi kan lama menghitung itu masro jadi nanti saya percepat saja di videonya masro ya karena saat 22 jadi yang intinya intinya nanti saya upload itu sekitar 5-6 menit saja ini tuh 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 masro mantap kan masro wah 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 yang bisa sebelah sini semua masro kita lihat lebih dekat masro nah jelas kan masro sahabat semua ini ada masro yang menanyakan bahwa menanya kapan dipanen dulu kok malah tenggelam ke senggol baknya masro senggol tangan tadi saya dekatkan malah langsung gak ngambil lagi dia wah sudah azan maghrib ini masro siap-siap mandi juga di sini masro kita taruhin aja lah ini saya rilis aja sudah tapi ini masih agak mabuk dia masro ini namanya ganti air total ya masro ya tapi airnya ini air danau masro ini bendungan jadi bukan air sumur atau air pump jadi jangan pakai air pump masro ya karena ada penjernih air itu pasti mati semua masro jadi harus air sungai atau air bendungan ini saya air bendungan masro jadi aman aja langsung saya masukkan tanpa saya diamkan dulu kan netrakan gak perlu karena emang ini saya air bendungan masro oke masro dan sahabat semua mungkin di video kali ini sampai disini masro ya ini reaksinya juga karena mungkin masih mabuk juga jadi tapi nanti habis kok masro ini lama-lama dimakan juga oke masro jangan lupa subscribe like dan komentarnya masro ya semoga apa yang saya tampilkan ini menjadi motivasi masro dan sahabat semua untuk mengikuti budidaya dan berini masro ya karena praktis sekali masro ya oke wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih